ya kembali lagi bersama saya trijek vlogger di kesempatan video kali ini dulur-dulur ini saya mau bikin tutorial tentang pembuatan anyaman ini dari malnya terus dipasang senarnya dulu teman-teman ini pakai senar pancing nah seperti itu teman-teman dipasang muter ini harus pakai malak kayu seperti ini teman-teman ini dari bahannya nanti debok pisang juga teman-teman jadi setelah dipasang senar itu dibikin seperti itu dari bawah nih teman-teman nanti sampai atas terus dibutur-butur terus dibikin satu persatu nah itu cara masang senarnya teman-teman seperti itu tali dan tali temali terus sampai nanti pojok paling atas teman-teman sampai atas ini nanti ini yang bawah ini nanti yang atas ini pakai dua jalur ya teman-teman jadi ini nanti ini proses sambung-menyambung teman-teman jadi orang menang perdebukan menggabung tali ini gak banyak mani tetap sambung-menyambung teman-teman ini nanti dari debok pintalan disambung pakai debok dipintir pakai debok lagi teman-teman nah dari debok biasa disambung pakai debok setelah melalui beberapa proses akhirnya setengah jadi juga ini teman-teman nah ini nanti masih ada proses lagi proses namanya disumpeti terus nanti di kasih lem pengawet terus di kasih handle baru jadi teman-teman nah ini penampakan setelah di finishing di kasih handle teman-teman ini belum sempurna karena masih bolong-bolong ini pintu dirapikan lagi seperti ini selamat menikmati